Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya My Aromania Ya oke saya tahu guys Beberapa diantara kalian pasti berpikir Ah channel My Aromania masih sedikit channelnya ya Terus terang memang sebagai pemula saya masih Tergantung mood lah Untuk mereview sebuah patung Tapi malam ini saya akan mereview sebuah patung Sesuai dengan judulnya yaitu Private Rep dari Sain Killer Oke Oke guys selamat datang kembali di My Aromania Dan inilah parfum yang akan saya bahas hari ini adalah Private Rep dari Sain Killer Seperti ini penampilannya Saya ingin bilang Private Rep dari Ini Perancis guys Dan dia ada tulisannya Eidumperfarm Eidumperfarm Saya ingin lihat Private Rep Coraknya Dia berwarna merah dan Bercorak-corak seperti Tas-tas atau dompet atau Barang-barang yang terbuat dari kulit-kulit Semacam kulit ular atau kulit jeruk Sebab saya itu Saya buka ya guys Dan saya belinya di DCMF Sain Killer itu memiliki 6 varian Dan dia parfum bikinan Perancis yang Merk baru sebetulnya Dan Tahun 2018 Dia mulai Memproduksi 6 varian yang berwarna hitam Ada yang putih Ada yang silver Ada yang red Ada private rep ini Dan Saya lupa beberapa varian lainnya Tapi yang dijual di DCMF Itu hanya 3 varian Kalau tidak salah Ada yang hitam dan Atau 2 lah Saya lupa Atau abu-abu Dan saya memilih yang ini Karena ini Salah satu yang Buat saya Wanginya Enak dan Lebih Strong Dibanding yang lain Kemudian Kita Lihat Oke kita Cuka dulu Ini Kualitas Kutub botolnya Tidak begitu bagus Cepat bisa Longgar Dia Dilapisi kulit Diberi Ada gambar Udah Udah tidur Sain Di lab Di bawah Seperti Biasa Ada Tempelan Dan Saya lanya sendiri Berwarna Kecoklatan Seperti teh Yang saya juga Wanginya manis Dan memang manis Aromatic Balsemic Citrus Woody And Meri Jadi Sifatnya Seperti itu Aromanya Saya bacain Aja Langsung Disini Yang Tertera Di Fragantica Adalah Top Nodenya Lemon Middle Nodenya Green Apple Dan Sea Nod Kemudian Base Nodenya Vativer Ember Dan Tontabini Oke Seperti ini Tolong Bisa Kelihatan Gaya Spraynya Masih Ada Tumpahan Tumpahan Yang Tidak Spray Artinya Tidak Begitu Bagus Spraynya Tapi Wanginya Enak 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 Dan Manis Maco Manis Maco Lemon Sedikit Terasa Terasa Aroma Aroma Kayu Dan Apple Green Apple Itu Kecium Manis Dan Buat Saya Enak Rekomen Kapan Waktu Yang Cocok Untuk Ini Kalau Close Your Rice Dan Mencium Ini Saya Membayangkan Waktu Yang Tepat Ketika Sore Hari Dengan Orang Orang Yang Anda Sayangi Dengan Istri Anda Dengan Kekasih Anda Anda Sekedar Menikmati Cuaca Atau Sunset Di sore Hari Atau Anda Hangout Bersama Rekan Rekan Kerja Anda Sekedar Ngopi Ngopi Di sore Hari Parfum Ini Cocok Banget Anda Gunakan Dan Wanginya Aman Untuk Pemula Juga Sehingga Parfum Ini Saya Rekomendasi Untuk Semua Umur Dan Untuk Anda Yang Baru Atau Mencari Parfum Yang Aman Untuk Sehari Hari Ini Aman Tapi Saya Membayangkan Cocoknya Untuk Sore Hari Walaupun Sebetulnya Wangi Citrus Ini Harusnya Cocok Untuk Siang Hari Tapi Saya Sansi Dia Akan Bertahan Cukup Lama Karena Ketahanannya Tidak Terlalu Bagus Guys Walaupun Dia EDP Tapi Kualitasnya Hanya EDP Mungkin Karena Dia Parfum Baru Atau Mungkin Karena Harganya Tidak Mahal Atau Murah Walaupun Wanginya Tidak Cipigai Tidak Murahan Tapi Dia Mempunyai Longevity Longevity Atau Ketahanannya Sekitar 6 Jam Paling Lama Dan Di Baju Tidak Jauh Dari Itulah Jadi Ketika Anda Menggunakan Ini Di Pagi Hari Untuk Suasana Di Kantor Mungkin Siang Hari Anda Harus Sudah Menyemprotkan Kembali Tapi Untuk Sehari Hari Oke Dengan Harga Segitu Saya Bisa Rekomendasi In Partum Private Rack Dari Sain Hillary Ini Kemudian Silagenya Berjarak 1 Meter Sampai 2 Meter Atau Dua Langkah Di Depan Orang Bisa Mendetect Warni Anda Menggunakan Parfum Private Wipe Ini Dan Saya Membahas Harganya Dan Saya Pastikan Juga Masih Ada Guys Dari CMF Ini Disini Tertera Harganya Rp400.000 Guys Tapi Selama Saya Membuka Web M Atau Toko Online CMF Dia Tidak Pena Menjual Lebih Dari Harga Rp250.000 Begitu Juga Di Toko Offline Mungkin Ada Di Kota Kalian Kalau Di Bandung Mungkin Bisa Anda Temui Ada Di Bandung Inder Plaza Ada Di Ciwo Atau Mungkin Paris Vanjava Juga Ada Harganya Tidak Lebih Dari Rp250.000 Kalau Beruntung Anda Bisa Mendapat Bahkan Dengan Harga Rp200.000 Dan Saya Membeli Dengan Harga Rp200.000 Kebetulan Satu Plug Biscount Video Guys Enak Kalau Anda Mau Coba Saya Boleh Rekomendasikan Fakum Ini Dan Ada Baiknya Anda Tes Dulu Karena Sampai Saat Ini Saya Belum Merasakan Dry Driedown Tapi Wagi Manis Masih Terasa Nanti Yang Sudah Saya Rasakan Nanti Budinya Akan Terasa Setelah Satu Jam Kemudian Ketika Benar Sudah Kering Mungkin Bercampur Dengan Keringat Ini Baru Terasa Budinya Dan Maconya Keluar Disitulah Kita Bisa Merasakan Perbedaan Wani Dry Down Dry Down Private Trade Mungkin Itu Aja Kalau Kalian Suka Atau Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Menulis Komen Komen Di Video Saya Pembahasan Private Trade Ini Atau Kalian Mau Menanyakan Parfum Lain Atau Ada Ide Parfum Apa Yang Akan Menjadi Bahasan Review Saya Selanjutnya Silahkan Kalian Tulis Di Comment Itu Saja Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai Jumpa Lain Sampai 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 Sampai